Salam sejahtera di dalam Kristus bagi kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan baik meski hidup tak selalu sehat ataupun senang. Di hari Senin 27 Juni tahun 2022 ini, selamat merayakan hidup dalam anugerah pertambahan usia bagi Bapak Aswar Aloysius, Grace Ginting, Yongki Sutopo, dan Putri Adiana. Kini kita kembali diberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita berdoa. Ajarilah kami maksud hatimu Bapak yang tertuang dalam firmanmu ini. Sebab hati dan pikiran kami kerap kali keluh oleh kehendak kami sendiri. Kiranya firmanmu menuntun kami untuk melakukan segala kehendakmu hari lepas hari. Amin. Kita Pratapan pasal 1 ayat 12 hingga 17 menyatakan, Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tak kalah murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut. Kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda. Darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tidak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yaakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, salah tapi acuh tak acuh itulah sikap umat Tuhan. Bolak-balik diberikan peringatan oleh Allah, masih tetap dianggap lalu, tak digubris. Sehingga bagi Yeremia, melalui bagian firman Tuhan ini, tak ada penderitaan yang hebat luar biasa bagi manusia lahir dan batin, selain penderitaan yang disebabkan oleh karena Allah yang meninggalkan umat. Meninggalkan umat adalah reaksi Allah yang paling keras. Bukan karena tidak sayang, tetapi karena Allah sangat sayang. Sehingga ia memilih cara yang paling keras itu. Bagi kita umat di masa kini, bagian firman Tuhan ini menggiring kita pada sebuah kesadaran yang utuh. Bahwa memang Allah itu penuh belas kasihan. Akan tetapi, kasih yang Allah miliki tak sekalipun kasih biar, melainkan kasih ajar. Dan kita, selaku umat Allah, setiap harinya selalu diajak untuk membangun serta mempraktekan iman kita kepada Tuhan dalam kesadaran akan hal itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapak Maha Kasih, Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan orang yang benar, memagari mereka dengan anugrahmu seperti perisai. Kami percaya dan mengakui bahwa langkah hidup kami dalam iman kepadamu tak pernah luput dari pengawasan kasihmu. Maka tolonglah kami di dalam pandu roh kudusmu, supaya aktivitas yang hendak kami geluti hari ini, kami sambut sebagai peluang untuk membuktikan diri, Apakah kami hidup benar dan tulus di hadapanmu? Agar kehidupan kami hari ini hingga ke depan semakin memuliakan namamu. Di dalam nama Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Semangat beraktifitas hari ini, Tuhan beserta kita sekalian.